Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Hida Dari Pulau Akarta Saya mau bertanya Apakah boleh seorang Kakek memberikan zakat Kepada seorang cucunya Yang miskin Sedangkan cucunya itu Namuslim Karena dia mengikuti agama Ibunya Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikissalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Hida Dari Pulau Akarta atas pertanyaannya Pertanyaannya adalah Bolehkah seorang kakek memberikan zakat Atau sebagian zakatnya Kepada cucunya yang non muslim Misalkan karena cucunya miskin Akhirnya si kakek Punya apa namanya Berinisiatif untuk memberikan sebagian zakatnya Kepada cucunya Dalam hal ini perlu ditinjau yang pertama Dari segi apakah boleh Seseorang memberikan zakat kepada yang non muslim Kemudian yang kedua Dari segi apakah boleh Seseorang memberikan zakat kepada keturunannya Para ulama menetapkan Ada tiga golongan yang diharamkan menerima zakat Golongan yang pertama adalah Rasulullah dan keluarga Beliau Sallallahu alaihi wasalam Dimana ada sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasalam bersabda Kata Rasulullah Inna la tahillulana sadaqah Bahwasannya kami Tidak dihalalkan Menerima sadaqah Maksud sadaqah disini itu zakat Jadi tidak dihalalkan Para sahabat itu memberikan zakat Kepada Rasulullah Atau keluarga beliau Kemudian golongan yang kedua Yang tidak boleh menerima zakat Secara umum itu adalah non muslim Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Ketika Rasulullah mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman Rasulullah memberikan beberapa wasiat Kepada Muaz Di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Kepada Muaz adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Mengatakan A'limhum Inna Allah Qad iftarada alaihim sadaqah Beritahukan kepada mereka Wahai Muaz Bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala Mewajibkan atas mereka itu Zakat Yaitu zakat Harta yang diambil Dari orang-orang kaya Dari golongan mereka Mereka yang muslim Kemudian zakat Yang sudah diambil Dari orang-orang kaya tadi Disalurkan Didistribusikan Kepada mereka yang Non muslim Kepada mereka yang fakir Miskin Yang dari golongan mereka Golongan mereka yang muslim juga Kemudian Golongan yang ketiga Yang tidak diperkenankan Menerima zakat Adalah Orang-orang yang Berada di bawah Tanggungan Muzaki Maka siapapun Yang Muzaki tersebut Punya kewajiban Menapkahi orang tersebut Maka dia tidak berhak Menerima Zakat dari si Muzaki Misalkan Muzaki ini Orang yang beristri Maka istri dari Muzaki Tidak berhak Menerima zakat Dari seorang Dari suaminya Begitu juga Anak Anak tidak boleh Menerima zakat Dari ayahnya Begitu juga Orang tua Ayah atau ibu Dari Muzaki Kalau dia menanggung Nafkah dari Kedua orang tuanya Maka sang anak Tidak boleh Menerima zakat Apa memberikan zakat Kepada orang tuanya tersebut Begitu juga Dengan cucu Kenapa cucu Bisa tidak mendapatkan Zakat dari sang kakek Karena cucu juga Apa namanya Bisa jadi Termasuk orang Yang berada di bawah Tanggungan Muzaki Misalkan karena Cucu ini miskin Maka yang punya Kewajiban Menafkahi si cucu Itu adalah kakeknya Yang mampu Atau orang tuanya Terlalu meninggal Maka yang punya Kewajiban Menafkahi sang cucu Adalah si kakeknya Otomatis Maka ketika sang cucu Itu berada Masih berada Dalam tanggungan Si kakek Maka dia tidak berhak Menerima zakat Dari si kakek Kenapa Sampai zakat itu Tidak diperbolehkan Diberikan kepada Keluarga Karena sama halnya Seseorang tersebut Berzakat Untuk dirinya Sendiri Jadi dari dirinya Untuk dirinya Ini menyalahi Dari prinsip zakat Karena zakat itu Harus diberikan Dari seseorang Kepada orang lain Maksudnya Orang yang berada Di luar Tanggungan Dirinya Dan tanggungannya Maka dalam Al-Quran telah disebutkan Ada 8 golongan Yang Boleh menerima Zakat Siapa saja 8 golongan Yang berhak Atau boleh menerima Zakat Yang pertama adalah Fakir Fakir yang Muslim Kemudian yang kedua Adalah Miskin Fakir Miskin Kemudian yang ketiga Adalah Gorim Siapa itu Gorim Yaitu orang yang Punya hutang Tapi perlu digarisbawahi Orang yang punya hutang ini Maksudnya dia berhutang Karena untuk hajat hidup dia Jadi dia itu miskin Sehingga Harus berhutang Untuk memenuhi Kebutuhan hidupnya Kemudian yang keempat Adalah Amil Yaitu orang yang Mengelolakan Zakatnya Kaum Muslimin Maka dia berhak Mengambil sebagian Dari zakat tersebut Kemudian yang kelima Yaitu Apa namanya Seorang mu'allaf Atau Wal mu'allaf Fatih kulubuhum Bisa jadi Orang yang baru Masuk Islam Maka dia berhak Untuk menerima zakat Untuk memperkuat Keislamannya Atau bisa jadi Dia ini Masih statusnya Sebagai non muslim Hanya saja Dia punya Kalau diberikan zakat Itu besar kemungkinan Dia akan masuk Islam Dengan zakat tersebut Jadi kita akan Bisa memperkirakan Bahwasannya Orang ini Kalau kita berikan zakat Sepertinya Dia akan tertarik Dengan Islam Atau mereka yang memang Lembut hatinya Dan mempunyai Kecondongan untuk Masuk Islam Maka kita berikanlah Sebagian zakat Untuk mereka Untuk memancing Mereka masuk Islam Kemudian siapa lagi Yang berhak menerima zakat Yang keenam Yaitu adalah Ibn Sabil Kemudian yang ketujuh Orang yang berada Di jalan Allah Atau wal mu'jahid Fisabilillah Kemudian yang kedelapan Adalah Wawum firqob Yaitu orang-orang Yang istilahnya Statusnya Tidak merdeka Kedelapan golongan Inilah yang Disebutkan Dalam Al-Quran Yang boleh menerima Zakat Selainnya Tidak diperkenankan Mungkin Itu yang bisa Saya jawab Semoga bermanfaat Tidak diperkenankan